Selamat datang di channel Ibrani Bersama saya Mas Dwi Saat ini kita akan belajar Tentang infinitif keterangan Nah infinitif itu Tanpa batas ya Maksudnya bagaimana ini Tidak dibatasi oleh subjek Nah biasanya Kata kerja dalam bahasa Ibrani itu Ada subjeknya Subjek melekat pada kata kerja Nah infinitif ini tidak ada subjeknya Nah dalam bahasa Inggris Biasanya disebut Verbal noun Infinitif keterangan sendiri Ini disebut Sebagai infinitif Absolute Karena nanti ada infinitif Benda Nah kita langsung saja ke contohnya Ini kata dasarnya Kata dasar akal Akal itu artinya makan Infinitif keterangannya menjadi akol A K O L Akol Kalau ini A K A L Akal Akal menjadi akol Natan Kemudian Natan N A T A N Natan Menjadi Naton N A T O N Natan itu memberi Kemudian Ra'ah Ra'ah itu melihat ya Ini res A Kemudian alef Kemudian alef H Ra'ah Menjadi Ra'of Halak Ini H A L A T Menjadi Halok Nah Kalau begitu Cirinya dapat kita lihat ya Vokal A Pada suku kata pertama Dan vokal O Pada suku kata kedua Akal menjadi akol Tadi ya Nah Untuk Kata yang bersuku Satu Ini Contohnya Suf Suf itu kembali Menjadi Sof S O V Kemudian Mood Mood itu mati Menjadi Mood M O T Jadi masih ada cirinya O Nah Untuk penggunaannya Nah ini biasanya Infinitif keterangan itu Dirangkai dengan Kata kerja Nah fungsinya Pada umumnya Seperti kata keterangan Yaitu Untuk menguatkan Kata kerja tersebut Ya Disini ada Kata Biasanya Jadi memang ada yang Ada yang Tidak biasa juga ya Ada yang Mandiri Tapi Yang sering ini Dirangkai dengan Kata kerja Untuk memberikan Penekanan Nah mari kita Langsung lihat Pada contoh-contohnya Dalam kejadian 2 et 16 Nah ini ya Wa Yetzal Adonai Elohim Al Pak Adam Lemor Mikol Etzagan Akol Tokel Nah ini Ini infinitifnya ya Bukal A Dan Bukal O Akol Tokel Akol Ternyamakan ya Wa Wa Yetzal Ini Wa ya Lalu Tuhan Elohim Allah Tuhan Allah Ini Memberi perintah Memerintahkan Atau memberi perintah Al-Ha'adam Kepada Ha'adam Manusia itu Lemor 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 itu Tanda kutip ya Tidak harus Diterjemahkan Mikol Dari semua Etz Pohon H Gan Pohon Gan itu Taman Pohon Taman Pohon dalam Taman Taman ini Ya H Diterjemahkan ini ya Akol Tokel Diterjemahkan Ini Tokel Ini Kaum Makan Kaum Makan Infinitifnya Diterjemahkan menjadi Dengan Bebas Ya Kaum Makan Buahnya Dengan Bebas Di sini Tidak ada Peri Tidak ada Buah Ya Ini Terjemahan Dinamis Ya Jadi Infinitif Akol Tokel Kamu Makan Dengan Bebas Oke Contoh lain Misalnya Dalam Kejadian 2 A17 Ini Lanjutannya Ya Ume Etz Hada At To Buara Lo Tokal Mimenu Ki Beyom Akalka Mimenu Mot Tamut Nah Ini Ada Infinitifnya Ya Di sini Mot Ya Ada O Tamut Tetapi Ume Etz Dari Pohon Hadaat Pengetahuan Yang Baik Buara Dan Jahat Lo Tokal Jangan Jangan Kau Makan Mimenu Darinya Ki Sebab Beyom Pada Hari Akalka Kamu Makan Mimenu Darinya Mot Tamut Nah Di sini Terjemahkan Pastilah Engkau Mati Ya Mot Itu Dari Kata Mut Mati Ini Mut Ya Mut Tamut Pastilah Engkau Mati Jadi Memberikan Tekanan Pada arti Mati Itu ya Selan Selanjutnya Kejadian 15 E13 Ini Firman Tuhan Kepada Abraham Wahyomer Le Abraham Ya Ya Doa Teda Kiger Yihyeh Sar Aka Be'eretz Lo Lakhem Dan seterusnya Ya Wahyomer Nah Dia Berkata Tuhan Dia Berkata Kepada Abraham Ya Doa Teda Dari kata Yada Mengetahui Dua Ini Dari Kata Yada Diterjemahkan Dengan Ketahuilah Dengan Sesungguhnya Ketahuilah Dengan Sesungguhnya Terjemah Bahasa Indonesia Ya Doa Teda Kiger Yihyeh Sar Aka Be'eretz Ya Sebab Keturunanmu Yihyeh Akan Menjadi Ger Orang Asing Be'eretz Di Tanah Lo Tidak Lahem Tidak Bagi Mereka Jadi Bukan Tanah Mereka Menjadi Orang Asing Bagi Bagi Negeri Yang Bukan Milik Mereka Nah Infinitif Nya Disini Ya Ya Doa Teda Ketahuilah Dengan Sungguh Sungguh Jadi Infinitif Keterangan Ini Menekankan Kata Kerja Yang Menyertai Ya Demikian Kita Sudah Belajar Tentang Infinitif Keterangan Jangan Lupa Like And Subscribe Terima Kasih Sudah Menonton Tentang 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 Selamat menikmati